Intro Nono sang juara dunia matematika asal NTT. Kegirangan dan tak bisa berkata-kata, usai mendapatkan hadiah yang didambakan. Nono sampai lakukan hal ini. Namun sebelum lanjut, dukung channel ini dulu dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kami bersemangat dalam menyajikan berita terbaru. Jika sudah, kami ucapkan banyak terima kasih. Indonesia dibuat bangga oleh Caisar Archangel Sandrik Miotunai atau yang akrab di Sapanono, sang juara dunia matematika yang meraih prestasi gemilang asal NTT itu dapat hadiah. Sebelumnya, Nono ikut serta dalam kompetisi kejuaraan matematika tingkat dunia dan sukses kalahkan 7.000 peserta lainnya. Anak-anak usia sebaya Nono memang masih suka bermain. Tidak semua anak seusianya bisa mendapatkan nasib baik. Nono terbilang anak yang cukup cerdas dan juga hoki. Nono terlihat bertemu Prabu revolusi di halaman gedung kementerian, pendidikan, riset, dan teknologi. Prabu menggandeng tangan Nono menuju mobil pribadinya untuk memberikan hadiah. Lengkap dengan atribut TNI sambil menggendong tas di punggungnya. Nono berjalan menunjukkan ekspresi bahagia. Langkah kakinya menjadi cepat seperti tak sabar melihat hadiah yang akan diberikan padanya. Saat Prabu memberikan hadiah mobil remote control warna merah, wajahnya tampak berseri dengan senyum merenggah. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Prabu menulis, hadiah dari saya ini sederhana saja, agar ia tetap bisa menikmati masa kanak-kanaknya. Dari postingan tersebut, Prabu terlihat sangat menyayangi Nono, seperti anaknya sendiri. Momentum di hari itu mungkin menjadi hari yang paling ia dan ibundanya ingat. Sambungnya, lucunya lagi. Ia tampak senang dan tidak mengeluarkan kata-kata, hanya ekspresi kegirangan yang diperlihatkan Nono. Terdengar ada yang memberi perintah untuk mengucapkan terima kasih dan melakukan salam dengan mencium tangan Prabu. Namun di luar dugaan, ternyata Nono malah memberikan hormat kepada Prabu dan hormat pun dibalas kembali oleh Prabu. Seperti anak-anak lain, Nono sejak lama mendampakkan mobil remote control Elon Musk dan akhirnya terwujud. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!